Nenek moyang orang Makassar tiba di pantai utara benua Australia mendahului orang Eropa. Interaksi ini terjadi jauh sebelum kedatangan Kapten James Cook pada tahun 1770 yang diklaim sebagai penemu benua Australia. Di kalangan aborigin orang-orang Makassar disebut dengan Makassan. Bagaimanapun akhir kisah hidup NVK pada akhirnya, Enrique de Moluka adalah orang dari Nusantara yang telah melakukan perjalanan dari Ambon, Malacca, Portugal menuju jalur barat, di Susul menuju Spanyol, Amerika Selatan menuju Pilvina, lalu ke Nusantara menuju jalur timur. Dan ialah yang seharusnya adalah orang pertama yang berhak diberi gelar telah mengelilingi 360 derajat bola dunia, bukan Ferdinand Magelan. Hampir 300 tahun silang, nenek moyang orang Makassar tiba di pantai utara benua Australia mendahului orang Eropa. Interaksi ini terjadi jauh sebelum kedatangan Kapten James Cook pada tahun 1770 yang diklaim sebagai penemu benua Australia. Konon, mereka menggunakan perahu layar jenis pada wakang. Pada wakang digunakan para pelaut Makassar sekitar awal abad ke-18 untuk mencari teripang keperairan Marage yang kini dikenal sebagai Arnhemland di Australia Utara. Konon setiap musim barat, puluhan armada pada wakang berlabuh di pesisir utara Australia. Mereka biasanya tinggal berbulan-bulan di sana, mencari teripang di laut dan mengolahnya di darat bersama penduduk aborigin. Meski tradisi pelayaran pada wakang ini berakhir di tahun 1907 karena dilarang penguasa kolonial, namun hubungan ratusan tahun itu menimbulkan kesan mendalam bagi orang-orang aborigin. Hubungan antara aborigin dengan Makassar sangat menarik. Tidak semua orang Australia tahu, tapi makin banyak orang Australia yang mempelajarinya. Menurut Paul Scott Clark, seorang kurator museum dan galeri seni Northern Territory yang mengambil pendidikan Master of Arts dari Fakultas Hukum Pendidikan Bisnis dan Seni Universitas Charles Darwin ini, menambahkan di kalangan aborigin orang-orang Makassar disebut dengan Makassar. Namun orang Makassar ini tak hanya terdiri di atas orang-orang Makassar saja. Mereka merupakan kelompok orang yang mencakup etnis Makassar, Bugis, Buton, Bajo, Mandar, bahkan Madura. Ia mengkonfirmasi suku maritim ini selama bertahun-tahun di waktu lalu pernah melakukan perjalanan ke Australia dan mengembuhkan teripang sejak sekitar 1770-1780. Paul juga menambahkan, orang-orang Makassar saat itu mencari teripang hingga ke pantai utara Australia karena adanya permintaan dari orang-orang Belanda yang ingin mengumpulkan lebih banyak teripang. Para pelauteri Nusantara ini datang untuk membeli teripang dan sebagai gantinya mereka memberikan beras, tembakau, alat-alat logam seperti misalnya pisau, kapak, dan senapan. Sementara, Belanda menjual teripang-teripang ini ke pedagang Cina karena sangat banyak komoditi yang saat itu diminati oleh Cina dan Belanda yang mengorganisasi nelayan lokal untuk mengumpulkan teripang-teripang ini. Komoditi yang dibawa oleh pelaut Makassar dari perairan utara Australia bukan hanya teripang, melainkan juga mutiara dan cangkang kerang mutiara. Penjelasan tentang kedatangan orang Makassar ini juga disampaikan oleh dosen sejarah North Australia dan ASEAN dari Universitas Charles Darwin, Stephen Faram. Ia mengatakan tentang Makassar datang ke Australia Utara yang berasal dari Sulawesi. Ia mengkonfirmasi saat pertama kali orang Makassar datang ke pantai utara Northern Territory pada akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Ia mengkonfirmasi bahwa orang datang dengan perahu di pantai utara Australia untuk mencari teripang, dikumpulkan dan dibawa ke Makassar dan dijual ke pedagang Cina. Stephen menambahkan orang-orang Makassar ini menjelajah ke pantai utara Australia di antaranya di Pulau Tiwi dan Arnhem. Arnhemlan kini menjadi salah satu dari lima wilayah Northern Territory yang merupakan 500 km dari ibu kota Northern Territory, Darwin. Selain di dua wilayah ini, orang Makassar juga berkelana hingga ke Coburg, Penisula, hingga di sepanjang pantai utara Northern Territory, bahkan hingga Laut Perbatasan Northern Territory dan Queensland. Peta wilayah itu berada di Selatan Laut Timur dan Laut Aru Indonesia. Di saat itulah, perdagangan dengan aburijen berhenti karena pemerintah Australia sudah mengenakan penghutan atau biaya karena saat itu wilayah itu sudah menjadi bagian dari Australia dan mereka memutuskan menghentikan perdagangan untuk satu dan lain hal. Sebagai keturunan suku Yolungu, penduduk aburijen yang tinggal di Arnhemlan, Gaili, masih menyimpan kenangan manis para pendahulunya tentang para pelaut dari Makassar yang rutin datang selama sekitar satu setengah abad ke Arnhemlan. Suku aburijen Yolungu mengenal kata rupiah yang mirip dengan nama mata uang Indonesia, rupiah. Dalam bahasa Yolungu atau Yolungu mata pun rupiah berarti uang. Penyerapan kata rupiah merupakan bentuk pengaruh kuat kedatangan para pelaut dari Makassar ke tanah aburijen. Tak hanya membawa bahan makanan, suku Makassar juga memperkenalkan benda logam. Para pelaut dari Makassar ini juga mempengaruhi bahasa suku Yolungu. Menurut Paul Thomas, Koordinator Indonesian Studies School of Languages, Literatures, Cultures, and Linguistics dari Monash University, mengatakan kurang lebih ada 200-300 kata dalam bahasa Yolungu yang dipengaruhi oleh bahasa para pelaut dari Makassar. Dan pengucapannya juga berubah. Richard mencatat banyak penduduk aburijen yang kurang menguasai bahasa Inggris. Salah satu kosa kata bahasa Yolungu yang diperkenalkan adalah Balanja atau membeli sesuatu barang atau jasa. Selain itu, ada kata prao yang berasal dari kata perahu, yang juga ada kata manik-manik yang dipakai untuk menyebut kalung. Penyerapan ratusan kata dalam bahasa Makassar merupakan salah satu warisan budaya dari interaksi orang-orang Makassar dengan aburijen di masa lalu. Selain itu, ada pula warisan lain berupa pengaruh dalam ritual, upacara adat, seni, mitologi, hingga nyanyian-nyanyian. Warisan orang-orang Makassar telah ikut memperkaya budaya aburijen hingga saat ini. Hal ini semakin menjadi bukti kuat bahwa kedatangan orang-orang Makassar diterima dengan baik oleh aburijen. Datang dengan damai dan tidak pernah mengklaim tanah jajahan. Karena itu tidak mengherankan jika orang-orang Makassar selalu dirindukan kedatangannya hingga kini oleh suku aburijen. Orang Makassar datang dengan berbagai keuntungan dalam perdagangan, bukan mengambil hak secara paksa, seperti yang pernah dilakukan orang-orang barat terhadap mereka. Pada tahun 1873, pengelana asal Italia yang pernah berkunjung ke Makassar, yang bernama Odoardo Becari, pernah memfoto orang aburijen yang tinggal di Makassar. Foto yang berjudul Orang Meregi ini tersimpan di museum, Museo Nazionale Prehistorico Etnografico Luigi Pigorini di Roma. Meregi adalah kata Makassar untuk wilayah Australia Utara. Dari bukti foto dari tahun 1873 ini, menjadi bukti adanya hubungan kuat antara Makassar dengan Australia Utara. Di foto ini juga membuktikan jika orang aburijen, penduduk asli benua Australia, telah berpergian ke luar Australia sebelum kedatangan orang Eropa terus berlangsung. Hubungan yang berlangsung lama ini juga melahirkan perkahwinan antara orang aburijen dan orang Makassar. Ferdinand Magelan, penjelajah asal Portugis yang berencana melakukan ekspedisi perjalanannya mengelilingi dunia, meyakini bahwa dengan berlayar ke barat bukan ke timur, dan melewati selat yang dikabarkan melewati Amerika Selatan, ia dapat memantahkan rute baru ke wilayah Nusantara yang kaya akan rempah. Karena Portugis menguasai jalur arah timur yang pernah ia layari sebelumnya, maka ia meninggalkan kestiaannya pada Portugis dan beralih ke Spanyol, di mana ia memperoleh keluarga negaraan dan restu Raja Charles V untuk membiayai perjalanan menuju Pulau Rempah ke jalur arah barat. Keberhasilan meyakinkan Raja Charles V ini rupanya didukung dengan keberadaan seorang pemuda yang fasih dalam bahasa dan lingkungan setempat. Data ini didukung oleh Antonio Pigavetta, seorang rekan penulis dari Italia yang ikut dalam ekspedisi Magelan. Ia menuliskan pemuda Nusantara ini adalah awak penting dalam armada. Ia juga menyebut bahwa pemuda ini menjadi salah satu alasan Magelan untuk bisa meyakinkan Raja Spanyol untuk menanai ekspedisinya yang sangat mahal. Raja Spanyol terpesona oleh warna gelap kulit pemuda ini dan kemampuannya berbicara beberapa bahasa yang berbeda dengan fasih. Kualitas-kualitas ini bersama dengan pengalamannya yang luar biasa. Sangat penting untuk menyusahkan pelayaran untuk ekspedisi rempah-rempah, begitu menurut Raja Charles. Oleh karena itu juga, maka Magelan dibekali pasukan dan lima kapal layar untuk membawa pulang rempah-rempah yang berharga. Pelayaran Magelan meninggalkan Spanyol pada tanggal 20 September 1519, melintasi Atlantik dan kemudian pindah ke Amerika Selatan dan Pasifik. Lima kapal dan 270 kelas ini belayar menuju ke pulauan rempah-rempah di Nusantara. Seperti diketahui, rempah-rempah merupakan komoditas mahal yang selalu diidam-idamkan setiap bangsa di Eropa. Tentu saja garis besarnya untuk persoalan bisnis. Namun sang pemimpin ekspedisi Ferdinand Magelan sebenarnya mempunyai tujuan lain. Ia ingin menjadi manusia pertama yang bisa belayar mengelilingi dunia, sekaligus membuktikan sesuatu yang baru sebatas teori akan bentuk bumi yang bulat. Ambisi Magelan ini tentunya terinspirasi oleh keberhasilan para penderajah terdahulu seperti Christopher Columbus dan Vasco Nunes de Balboa. Dalam perjalanannya ini, Magelan ternyata didukung oleh salah satu penerjemah dari Nusantara yang ia temukan di Malacca. Sebenarnya tidak ada yang tahu siapa nama asli pemuda ini. Namun mereka menjuluki pria muda ini dengan nama Spanyol, yaitu Enrique. Putra Nusantara ini ditemukan di Malacca ketika Alfonso de Albuquerque dan kaptennya yaitu Ferdinand Magelan pernah tiba di Malacca. Namun sayangnya beberapa tulisan menyebut Enrique ini disebut sebagai budak, bukan sebagai seorang penerjemah. Padahal saat itu dipetik dari Dokumentos NUM 85 pada tahun 1519 dari Dokumentos del Archivo de Indias, gaji Enrique mencapai 1.500 maradefi tiap bulannya. Bisa dibilang ini adalah jumlah yang sama dengan penghasilan Duarte Barbosa yang merupakan salah satu dari kerabat Magelan. Dungan ia disebut budak dibanding bekerja profesional dikarenakan oleh warna kulit. Pada masa itu, bangsa Spanyol dan Portugis yang terkenal sebagai bangsa penjajah menyebut orang dengan warna kulit gelap dengan sebutan hitam yang dalam bahasa mereka adalah negro. Oleh bangsa Portugal disebut sebagai Henrique el Negro dan oleh bangsa Spanyol disebut sebagai Enrique el Negro. Tentu saja negro mempunyai konotasi negatif dan mengaju pada perbudakan. Beberapa artikel menyebut Enrique sebagai budak ketimbang kolega. Sementara julukan lain yang ia sandang merujuk pada area di mana ia pernah ditemukan oleh Magelan, yaitu di Malacca. Ini menjadikan ia sebagai Enrique de Malacca. Namun julukan lain yang lebih tepat adalah Enrique de Moluca atau Enrique dari Maluku yang ternyata merupakan tanah kelahirannya. Data ini sesuai yang ditulis oleh Martin Fernandos de Navarrete dan juga Antonio Pigaveta. Enrique kemungkinan besar dinilai memiliki bakat dalam bidang bahasa. Dialek Melayu yang berbeda digunakan di kalangan pedagang di Malacca yang waktu itu dipenuhi oleh pedagang-pedagang di seluruh dunia. Enrique juga belajar bahasa Portugis dan kemudian menguasai bahasa Spanyol saat ia dibawa oleh Magelan. Dengan menguasai berbagai bahasa, navigasi dan seni berperang, Enrique membantu Magelan dan ikut berlayar bersama Magelan di kapal Nao Trinidad. Namun dari lima kapal yang semula berangkat dari Spanyol, hanya tiga yang berhasil sampai ke samudera Pasifik. Saat itu Magelan tiba di Cebu yang sekarang adalah Filipina. Di sana, romongan Magelan disambut oleh Raja Humabon, penguasa Cebu. Merasa disambut baik oleh Raja Humabon, Magelan tidak keberatan untuk membantu Raja Humabon yang saat itu tengah memiliki konflik dengan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh seorang pejuang bernama Lapu-Lapu karena dikira akan mengalahkan pasukan Lapu-Lapu dengan mudah. Magelan setuju dan melancarkan serangan terhadap pasukan Lapu-Lapu di Pulau Maktan. Dari catatan Pigaveta ini, ditulis bahwa Magelan tewas setelah terkena palah beracun di kaki kanannya pada 27 April tahun 1521. Dan tentunya karena peristiwa ini, Magelan tak pernah mencapai impiannya untuk mencapai 360 derajat mengelilingi bulatan bumi karena tewas sebelum mencapai Malaka. Namun meskipun begitu, ia tetap mendapat julukan sebagai manusia pertama yang mengelilingi dunia. Setelah kematian Magelan, Enrique mengalami duka yang mendalam. Menurut Pigaveta, mereka memiliki persahabatan yang baik. Pigaveta menulis bahwa ia tidak lagi pergi ke darat untuk melakukan urusan penting, tapi selalu terbungkus limut. Pada wasiatnya, Magelan dipercaya menuliskan bahwa Enrique de Malaka harus dimerdekakan dari statusnya sebagai budak dan menerima 10 ribu maradif sebagai imbalan. Namun karena melihat potensial cukup tinggi pada diri Enrique, tertinggi perwira Spanyol tidak membiarkan ini terjadi. Ia melihat Enrique adalah budak berharga yang harus mereka pertahankan untuk kepentingan bisnis mereka. Mereka memilih untuk tidak mengikuti wasiat Magelan. Oleh karena itu, pemimpin baru eksplorasi Duarte Barbosa yang ingin mempertahankan Enrique sebagai penterjemah memutuskan bahwa Enrique tetap harus menjadi budak di kapal mereka. Putusan ini membuat Enrique tidak senang. Dari sebuah dugaan, Enrique lalu merancangkan konspirasi dengan Raja Humabon untuk melawan Spanyol, yaitu Barbosa dan rekan sekapalnya. Enrique memberitahu orang-orang Spanyol bahwa Raja Humabon menyiapkan perhiasan dan hadiah untuk Raja Spanyol dan meminta mereka untuk menerima hadiah tersebut. Lalu Barbosa dan rekan-rekannya tewas diracun pada jamungan makan pagi. Enrique sendiri berhasil lolos dari peristiwa tersebut bersama dua orang lainnya. Dan sejak itu, kisah Enrique berakhir pada catatan Pigavetta. Kematian Magelan membuat Juan Sebastian Elcano mengambil alih nahkoda ekspedisi pelayaran mengelilingi bumi yang dinilai belum selesai tersebut. Elcano beserta awaknya meninggalkan Filipina pada tanggal 21 Juni 1521 menuju Brunei. Pada pelayaran tersebut inilah kemudian Elcano dan awaknya diarahkan ke Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku. Mereka akhirnya tiba di Tidore pada tanggal 6 November 1521. Pada saat itu hanya ada dua kapal yang sampai Maluku yaitu Victoria dan Trinidad. Dan dari situlah mereka melakukan perdagangan Rempah-Rempah dengan Sultan Tidore. Perjalanan panjang ekspedisi itu berakhir pada 6 September 1522. Dari 237 orang hanya satu kapal bernama Victoria yang berhasil pulang karena satu kapal lagi Trinidad mengalami kebocoran. Tak heran kapal Victoria ini dibebani muatan maksimal saat berhasil kembali ke Spanyol dengan 18 awak kapal saja yang tersisa. Meski pulang dengan satu kapal saja, semua biaya ekspedisi yang sangat mengharupannya terbayar plus keuntungannya yang berkali-kali lipat. Tak heran karena Rempah Maluku nilainya lebih tinggi dari emas pada saat itu. Menurut catatan Maksimilanus Transilvanus, penggawa Kaiser Charles V, yang terkenal karena menulis catatan paling awal yang diterbitkan tentang ekspedisi Magelan dan Elcano, tidak ada bukti tentang Enrique bersikonggol dengan Raja Humabon untuk membantai orang-orang Spanyol pada jamuan makan tanggal 1 Mei 1521. Ia kemungkinan tidak bersalah. Ada dua dugaan tentang kemana Enrique. Sejarawan menyatakan bahwa ia pergi melarikan diri kembali ke Sumatera dan menemukan jalan kembali ke Malacca karena kecewa dengan keputusan Barbosa dengan tidak memberikan kebebasan bagi dirinya. Namun ada spekulasi lain bahwa ia tetap tinggal di Sebu dan mungkin dinikahkan dengan anak Raja Humabon karena Raja tersebut sangat menyukai Enrique. Bagaimanapun akhir kisah hidup Enrique pada akhirnya, Enrique de Moluca adalah orang dari Nusantara yang telah melakukan perjalanan dari Ambon, Malacca, Portugal menuju jalur barat, di Susul menuju Spanyol, Amerika Selatan menuju Pilvina, lalu ke Nusantara menuju jalur timur. Dan ialah yang seharusnya adalah orang pertama yang berhak diberi gelar telah mengelilingi 360 derajat bola dunia, bukan Ferdinand Magelan. Terima kasih telah menonton!